Intro Halo Sobat UMKM, apa kabar? Senang sekali saya Artika Amelia dapat kembali hadir menjumpai Anda di program Etalase. Etalase kali ini akan mengajak Anda ke Sogan Batik bertempat di Rejodani, Sleman, Darah Isimua, Yogyakarta. Nah Sobat UMKM memang di tengah maraknya batik tentunya produsen batik ini harus terus berkreativitas dan juga berinovasi agar batik yang diproduksinya memiliki sesuatu makna dan juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Kita ingin melihat bagaimana Sogan Batik ini selengkapnya di Etalase. Halo Sobat UMKM, semoga selalu dalam keadaan sehat ya supaya bisa terus berkarya. Nah Sobat UMKM, edisi kali ini kita akan jalan-jalan di sebuah rumah produksi kerajinan batik namanya Sogan Batik. Ada yang unik di sini yaitu memiliki motif khas huruf Jawa. Kira-kira kenapa ya si owner memilih motif huruf Jawa? Yuk kita ngobrol bareng dengan Mbak Yufa. Sobat UMKM, saya sudah bersama dengan Mbak Yufa. Beliau ini adalah desainer dan juga owner dari Sogan Batik. Kita ingin mengetahui seperti apa sih perjalanan bisnis batik beliau hingga sampai dengan sekarang dan juga bisa menginspirasi Anda Sobat UMKM. Oke baik Mbak, mungkin bisa diceritakan nih langsung aja awal mula Mbak Yufa ini bisa berkecimpung di dunia batik itu bagaimana? Oh iya, jadi waktu itu kan masih tahun 2001 ya, 2001 itu kita mulai mencari nih kira-kira apa yang usaha yang bisa melibatkan banyak tenaga. Karena waktu itu ada krisis moneter kan, jadi krisis moneter tuh banyak PHK, kemudian banyak juga lapangan pekerjaan tuh kurang. Kemudian kita berpikir karena first grade weight, waktu itu masih baru lulus, kita berpikir nih usaha apa ya yang kira-kira bisa melibatkan banyak orang, kemudian juga bisa sebagai sarana kita beraktualisasi diri, kemudian juga kebetulan karena bisa menggambar, jadi kira-kira usaha apa yang bisa menyalurkan hobi itu. Oke ini semua berarti yang mendesain memang Mbak Yufa sendiri seperti itu ya? Awalnya iya, terus kemudian sekarang karena harus banyak mengeluarkan koleksi dalam setiap tahunnya ada tim desainer juga gitu. Oke baik Mbak Yufa, saya lihat nih desainnya kan wow keren banget. Kemudian warna-warnai gak cuma 1, 2, 3 warna tapi akan ada beragam warna. Nah itu inspirasinya dari mana sih Mbak? Ya jadi kebetulan kalau Sogan ini kan memang berproses ya, jadi awalnya dulu kita menelusuri banyak tema gitu, tapi akhirnya di tahun 2009 kita punya benang merah. Jadi benang merahnya itu menceritakan atau mengeksplorasi sejarah Nusantara dan dunia gitu. Jadi di setiap kisah, sejarah itu ternyata kita bisa mengambil hikmah dan itu yang membuat, mungkin yang membedakan gitu ya dengan batik yang lain gitu. Jadi setiap brand itu kan sebaiknya memang punya ciri khas. Nah jadi sebetulnya tidak ada yang lebih baik dari yang lain ya, cuman memang unik, kita harus punya keunikan gitu, jangan sama gitu kan. Sogan ini menemukannya setelah 8 tahun. Wow jadinya prosesnya panjang juga ya. Tahun 2009 itu kita menemukan itu, karena apa? Karena pesan dari guru saya itu ketika kamu berkarya, itu ketika kamu berkarya, jangan hanya tanpa makna. Jadi sampaikan sesuatu di dalamnya. Nah mulai dari nasihat itu, di setiap desain itu tuh ada ceritanya, ada detailnya gitu loh. Jadi misalnya seperti ini ya, ini kan ada aksara jawanya, nah ini ada maknanya, ini jerbasuki mawabea. Oke baik, nah ini yang menarik juga tadi saya lihat kan memang ada beberapa batik ini yang memang beraksara jawa seperti itu. Dan tiap desain itu juga memiliki makna yang berbeda-beda juga mbak untuk aksara jawanya ini. Iya, ini juga. Jadi ada yang cuma hanya jarakan, soalnya untuk akses, ada juga yang memang punya makna gitu. Dan aksara bisa seperti ini ya, aksara jawanya, atau bisa juga seperti motif seperti ini. Oke, ya di belakang saya ini ya. Saya mau wadah, misalnya itu menceritakan tentang kisah Rasulullah, Nabi Muhammad kecil yang sedang berdagang di negeri Syam waktu itu. Nah di perjalanan itu ketemu dengan lahir buhairan. Nah ini motif pintu lahir buhairannya. Oke. Nah jadi cerita-cerita itu yang saya keluarkan menjadi inspirasi di setiap desain. Tersiap. Mungkin kalau ditanya apa yang bisa membedakan itu di setiap desain itu ada ceritanya. Misalnya saya bikin delapan desain ya. Kepikasho. Nah itu ada delapan paragraf yang menceritakan tentang kisah Rasulullah. Itu biasanya terinspirasi dari mana, Mbak? Atau memang sudah ada satu konsep terlebih dahulu sebelum nanti Mbak akan mengeluarkan desain, kemudian nanti akan fashion show yang akan diperlihatkan kepada pecinta fashion begitu, Mbak? Jadi memang itu tadi, Mbak? Dari tahun 2009, ada pesan untuk ketika kamu mengeluarkan karya, jangan hanya karya yang tanpa makna, selalu ajak kebaikan. Atau paling enggak melingatkan diri sendiri. Oke, ya. Kalau mengajak, mungkin kan kita perlu sempurna melingatkan diri sendiri dan mungkin karyawan yang terbuatnya. Syukur-syukur kalau bisa mengajak teman-teman yang memakainya. Uang, oke. Lika kamu memakai ini, maknanya gitu kan. Misalnya jirbas suki mau biurisanya. Suatu kemuliaan tidak bisa di... ...depaskan tanpa pengorbanan. Pengarangnya pakai baju ini mungkin melihat ini ketika akan putus asa dan sedih mengikat. Woti ini mungkin dia akan jadi semangat. Jadi itu sih harapan kan. Oke, karena memang pakaian yang kita pakai ini juga mencermelinkan siapa diri kita ya. Sehingga, oke. Dari ilufnya yang menarik. Tapi terlihat ada makna sesuara yang tergandung ya. Menyentuh gitu ya. Diharapkan seperti itu. Baik. Dan benang merahnya itu tadi. Hikmah dari sejarah di Nusantara dan dunia. Tapi kebanyakan saya itu menghalkan di sana seluruh sih. Untuk menjadikan orang itu lebih mencintai. Sudah seluruh lah. Yang menarik lagi nih Sobat UMKM ternyata karyawan Mbak Ifah ini sudah puluhan. Sudah banyak sekali. Tapi juga Mbak Ifah ini juga mengajak untuk teman-teman disabilitas juga. Untuk bisa mendapatkan juga Mbak Ifah ya. Jadi kenapa Mbak? Ya, jadi memang itu sepertinya kayak diminta dari awal untuk mempunyai teman-teman di Viable. Karena waktu itu kan didatangkan pada tahun 2009 itu. Didatangkan teman-teman di Viable. Kemudian karena memang teman-teman di Viable itu agak kesulitan ya mencari perjanjian. Karena memang memerlukan asrabah. Iya kan, kemudian juga perlu training yang agak lebih serangan dari mana yang tidak dikerja. Tapi ternyata apa? Jadi terkadang pengusaha itu tak keniluan gitu. Takut duluan nanti kesulitan ini kesulitan itu. Dan ternyata setelah yang coba berawan dari tiga teman-teman di Viable. Oh hasilnya bagus. Kemudian waktu 11. Oh masya Allah. Kok ternyata tidak lebih lambat. Iya lah. Dari temannya. Dan itu apa? Binar-binar semangatnya itu lebih daripada yang malah. Seperti tidak ada ini ya. Di van di Viable dan di Viable gitu. Jadi sepertinya semangat malah lebih karena mereka mungkin terlalu banyak penerima onolah. Iya. Dari perbatasan yang tentunya luang parang satu kebilan sebenarnya ya. Mereka ini tuh tak berekspresi juga di sini ya. Akhirnya dia sudah akhirnya bergabung. Kemudian mulai terhubung dengan Yasum. Yang memberikan training untuk teman-teman di Viable. Kemudian rehabilitasi Senta Solo. Oke. Jadi setiap lulusannya training di sini. Hero dia yang memang akan berlanjut kerja di Sibi. Kalau yang terus kemudian pamit mungkin menicah. Membuat usaha sendiri. Jadi seperti itu. Oke. Itu mulai dari tahun berapa mbak? Tahun 2019. Tahun 2019 juga. Itu kayak satu momentum. Tidak. Tidak. Menemukan apa. Karya ini harus ada. Makanya. Ya. Mesan-mesannya. Dan itu berbarengan dengan teman-teman di Viable yang bergabung. Oke. Baik. Nah. Mbak Iva ternyata kalau di Segen Batik ini. Kencennya itu penjualan. Nah penjualan online seperti itu ya. Nah. Itu kenapa sih mbak? Jadi memang. Memang training baliknya itu di tahun 2019. Sebelumnya itu kan kita penjualan konvensional. Melalui fungsinya sih di YouTube. Kemudian di galeri. Kemudian pameran. Seperti itu. Ternyata setelah mengenal online ini. Itu sangat jauh berbeda gitu. Jadi memang titik saja itu di situ. Dan ketika memulai dengan online ini. Sampai saat ini penjualannya semakin meningkat. Padahal orang-orang mungkin pada saat pandemi baru mereka menjar di online. Kalau Segen Batik sebelum pandemi. Wah udah online dulu ya mbak. Jadi mungkin itu juga sih yang buat kita ini agak settle gitu ya. Settle di online. Karena mereka sudah follow. Sudah kenal gitu ya. Sejak dulu. Sejak platform Facebook. Kemudian pindah ke Instagram. Kemudian ke TikTok. Oke. Untuk pecinta mbak. Tik ini biasanya dari mana mbak? Saya kan gak cuba ini di di aja. Pasti dari luar di. Ya juga banyak yang resen di sini ya. Ya itu. Jadi memang. Kebanyakan malah di Jabodestabek. Jabodestabek. Terus. Kalau dari forever. Kemudian dari data penjualan. Itu memang kebanyakan dari itu. Oke baik. Nah. Baik fatah tangan terbesar saat ini apa sih mbak? Di tengah maretnya juga ini. Fashion Batik. Kemudian desainer-desainer baru dan lain sebagainya. Kalau sebetulnya. Kalau untuk desainer lokal. Itu. Kita itu tidak saling bersai. Tapi salah. Saling kolaborasi. Karena semakin banyak batik. Dia mengunggul. Itu akan semakin menjadi tarik. Ingat kan batik kan. Batik itu direstrikan sebagai warisan budaya. Oleh UNESCO. Nah itu tuh. Kemudian banyak. Usaha batik yang berwiculan ya. Usaha itu. Menjadi sangat positif. Bagi kami. Gitu lan. Gampang apa. Karena media semua memberitakan. Mengajak untuk mencintai batik. Mencintai tenun. Nah itu tuh bagus banget. Oke. Jadi saling support. Saling support. Berkolaborasi juga. Oke. Yang terakhir nih Mbak Iva. Mungkin ada pesan ataupun juga harapan untuk sobat UMKM. Ya mungkin juga mulai. Baru mulai usahanya. Ataupun juga sudah menjalani usaha beberapa lama. Silahkan. Jadi. Luruskan niat. Bistirah. Kemudian juga. Niatkan. Usaha ini dalam raka ibadah. Gitu ya. Jadi kita tidak mudah. Patas. Tidak mudah putus asa. Kemudian berinovasi. Belajar. Recana-recana. Mata pinggir yang terbaru. Kemudian. Mimpin. Cara produksi yang lebih efisien. Gitu. Dan. Mudah-mudahan. Langsung bisa action. Gitu. Mulai. Jadi jangan kebaikan rencana. Tapi kita mulai dulu. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Iva. Atas insightnya. Dan juga. Selamat semakin menginspirasi. Untuk sobat UMKM. Dan sobat UMKM. Jangan lupa untuk mulai usahanya. Jalani prosesnya. Nikmati hasilnya. Jalani prosesnya. 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 Jalani prosesnya.